Intro Sirkuit Mandalika akan kembali menggelar hajatan sebentar lagi, di mana World Superbike 2022 kembali akan terselenggara pada 11 hingga 13 November 2022 di Mandalika International Circuit. Demi perhelatan tersebut, Sirkuit Mandalika pun dipermak sesuai dengan permintaan Federation Internationale de Motorcyclism atau FEM kepada Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Sejak 20 Agustus sampai dengan 30 September 2022, MGPA telah melakukan track improvement di Pertamina Mandalika International Circuit. Track improvement adalah modifikasi sirkuit yang terdiri dari penggas palan di lintasan, penambahan pelemparan run-off di enam tikungan, dan penambahan bang sebagai pelindung di beberapa area tembok pembatas sirkuit. Untuk itu, dirut MGPA Priyandi Satria mengatakan bahwa sirkuit Mandalika akan ditutup dari segala pentuk aktivitas kunjungan hingga 1 Oktober mendatang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pekerjaan track improvement ini sudah berlangsung sejak 20 Agustus kemarin. Dimulai dengan pembongkaran area gravel bed di tikungan 10, 11, dan 12. Pasalnya, untuk pelebaran run-off, memang area gravel harus lebih dulu dibersihkan. Ada pun untuk kegiatan track improvement ini dikerjakan oleh PT. PP Persero dengan subkontraktor konsultan desain dan supervisi Studio Dromo Italia. Studio Dromo Italia itu sendiri diketahui sebagai konsultan yang mendesain dan membagus jumlah sirkuit balap di dunia, seperti Silverstone Inggris, Spa Francor Camps Belgia, Mugello Sirkuit Italia, dan Street Sirkuit Singapura. Di samping itu, ITDC dan FGPA juga telah berupaya mendapatkan homologasi roda empat dari Federation Internationale de Automobile atau FEA, agar bisa menghelat balapan mobil internasional juga. Di mana dalam prosesnya juga akan dibarengi dengan track improvement atau modifikasi sirkuit mandalika yang dilakukan jelang balapan WSPK mandalika. FEA sebelumnya juga telah memberikan catatan dan rekomendasi mengenai pembendahan supaya sirkuit mandalika bisa menggelar balapan roda empat, yakni dengan melakukan perbaikan pada area pit-in. Lebih lanjut lagi, Priyandi Satria bakal menerima saran dari FEA terkait ubahan yang harus dilakukan sirkuit mandalika. Namun, MGPA juga akan meminta persetujuan dari FIM, yakni otoritas balap motor dunia agar sirkuit mandalika tidak kehilangan homologasi untuk menggelar moto GP dan WSPK. Menarik untuk menanti terus perkembangan track improvement yang dilakukan MGPA di mandalika international street sirkuit. Ikuti terus update-nya hanya di Gaspol 2045.